Nah ini setrikanya sudah panas ya Coba kita lepaskan bagian lednya Ini dia Ini bagian Apa namanya lednya Ini kita lepas satu persatu Oke sudah mulai lepas ya Ini lednya bermasalah Oke kita jangan lama-lama Bisa merusak PCB nya Sudah selesai Cukup mudah ya Jadi untuk posisi Kutubnya Ini yang Dia yang sering belakang ini Ini seringnya negatif ya Ini negatif dan ini positif Ini negatif dan positif Negatif positif ya Jadi intinya negatif di belakang Positif di depan Nah ini sudah ada Led SMD ya Chip nya Ini agak silau ya Nah ini chip nya Disini saya mengganti chip nya Chip baru Dan jangan lupa Jangan sampai kebalik Dalam pemasangan chip nya Ya kalau kebalik Tidak akan menyala Nah ini yang belakang ini Ini negatif ya Oke langsung saja ya Kita pasang kembali Ini lednya kita tata dulu Oke ini sudah kita tata Oke ini sudah ya Jangan terlalu panas Bisa merusak PCB nya Ini kita diamkan Kita dinginkan Nah ini bagian lednya Sudah dingin ya Sudah dingin Jadi yang kita ganti Ini Ini dan ini ya Tiga Tiga biji led SMD Kita ganti dengan metode Menggunakan panas dari setrika ya Cukup mudah Kalian bisa memperhatikannya juga di rumah Tanpa ribet Tanpa alat khusus ya Tanpa alat khusus Jadi kalian bisa menggantinya Bisa memperbaikinya ya Oke lah coba kita tata satu persatu Apakah Lednya Menyala semua ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton